Shalom saudara ku sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini 23 Februari berjudul menentukan keselamatan diri sendiri. Judul ini jangan disalah artikan seakan-akan kita bisa selamat dengan kekuatan kita sendiri. Keselamatan hanya oleh kanas salib yang dipikul Tuhan Yesus yang juga diatasnya dia terpaku. Keselamatan itu Tuhan kerjakan tetapi respon manusia menentukan dia selamat atau tidak. Dari sejarah panjang bangsa Israel keluar dari Mesir ke Kanaan. Kita dapat memperoleh pelajaran bagaimana menghindarkan diri dari kegagalan. Bukan hanya kegagalan bisnis, bukan hanya kegagalan berumah tangga, bukan kegagalan studi dan lain sebagainya. Tapi kegagalan diterima di kemah abadi atau kerajaan surga. Ini adalah kegagalan yang paling-paling-paling mengerikan dalam kehidupan ini. Ya, kalau gagal yang lain hanya berdampak sementara tetapi kalau ditolak Tuhan, wah ini kekal. Kegagalan yang paling fatal, abadi dan sangat dasyat. Firman Tuhan ini kiranya dapat menghindarkan kita dari kegagalan tersebut. Kegagalan sebagian bangsa Israel mencapai tanah kanaan bukan karena kesalahan Tuhan. Bukan karena memang sebagian ditentukan Tuhan untuk tidak dapat sampai tanah kanaan. Bukan, ingat, bukan karena memang sebagian ditentukan Tuhan untuk dapat sampai tanah kanaan dan yang lain tidak. Tuhan tidak jahat begitu, saudaraku. Jadi kalau mereka tewas di padang gurun, Alkitab jelas mengatakan karena keras kepala mereka. Bukan karena Tuhan yang mengeraskan hati mereka, mereka yang mengeraskan hatinya sendiri. Beda dengan Firaun yang dikeraskan Tuhan. Artinya Firaun dibuat tidak akan bisa berubah karena memang tidak bisa berubah lagi. Jadi saudara harus mengerti kebenaran. Jadi Tuhan tidak pernah membuat orang itu celaka itu enggak ada, saudaraku. Apalagi sampai masuk neraka, enggak mungkin, saudara. Kalau ternyata pada akhirnya ada sebagian bangsa Israel yang gagal mencapai tanah kanaan, hal itu disebabkan keputusan dan pilihan mereka sendiri. Ini sama dengan kalau ada orang yang akhirnya tidak selamat ya karena keputusan dan pilihannya sendiri. Tuhan yang memilih Saul sebagai raja. Tetapi ternyata Saul tidak menjadi raja yang baik karena ia tidak dapat, tidak taat kepada Allah. Ia harus dihukum, ia harus ditentukan hukumannya. Ia harus dihukum, ia harus Tuhan yang menentukan hukumannya. Tuhan membinasakan Saul. Kalau kita ikuti perjalanan kisah pemilihan Saul sebagai raja, Saul dipilih Tuhan, saudara, bukan tidak loh. Dipilih Tuhan, saudaraku, dengan tanda yang jelas. Saul juga bukan orang jahat sebenarnya. Ia cukup berprestasi dalam pemerintahannya. Tetapi ketidaktaatan yang kelihatannya kecil, saudaraku, telah menjatuhkan dan membuat ia terbuang. Tentu Tuhan tidak merancang penolakan Saul. Tuhan tentu tidak merancang Saul menjadi jahat. Tetapi karena Saul memilih untuk itu. Jadi, saudaraku sekalian, kita harus mengerti ini bahwa keselamatan disediakan, apakah orang menerima atau menolaknya, ya tergantung individu. Demikian pula dalam kehidupan manusia pada umumnya, apakah seseorang pada akhirnya sampai pada keselamatan atau tidak, tergantung individu. Tergantung masing-masing individu. Dan hal ini akan membuat kita makin gentar. Kita tidak main-main lagi dengan kekristenan kita. Karena kita tahu resiko kehidupan itu mengerikan, yaitu surga kekal atau neraka kekal. Saudaraku sekalian, Tuhan tidak mengendaki seorang pun binasa. Itu tolong dicatat. Tuhan mengendaki semua orang bertobat dan berbalik kepadanya. Itu sudah harga mati. Tuhan tidak ingin seorang pun binasa. Tetapi manusianya yang harus bertanggung jawab atas hidupnya. Apakah dia mau diselamatkan atau dia menolak keselamatan itu. Kalau kita ingat lagi kisah mengenai Adam dan Hawa, lah itu jelas sekali. Allah tidak merancang Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Allah tidak merancang mereka terusir dari Eden. Tetapi manusianya yang tidak mau dengar-dengaran. Dia harus menuai apa yang dia tabur. Dia harus memetik apa yang tadi dia tanam. Tuhan juga tidak menghalangi ketika mereka memang berniat dengan kesadaran untuk berbuat tidak sesuai kehendak Allah. Tuhan memberi kehendak bebas kok. Orang tidak mendorong-dorong kalau orang mau berbuat baik. Tapi Tuhan juga tidak menghambat-hambat kalau orang berbuat dosa. Jadi nasib sebagian besar bangsa Israel yang keluar dari Mesir menuju Kanaan, itu tergantung masing-masing individu mereka. Akhirnya banyak yang tewas di Padanggurun. Bukan karena Tuhan membunuh mereka. Karena mereka tidak layak masuk tanah Kanaan. Mereka sendiri yang menentukan takdirnya. Tuhan bukan tidak sanggup loh memimpin bangsa Israel sampai tanah Kanaan. Tetapi kalau ala lakukan itu, maka mereka tidak belajar mengenai kehendak bebas mereka. Ya. Mereka harus melihat kejadian itu supaya tahu bahwa mereka punya kehendak bebas yang menentukan nasib pekal mereka. Dan ini menjadi pelajaran yang berharga untuk kita yang hidup pada zaman sekarang. Jangan kita rilek-rilek dan berkata, Oh saya sudah selamat. Oh saya sudah masuk surga. Hah? Dari mana? Dalilnya begitu. Ya saya percaya Yesus. Percaya yang bagaimana? Percaya itu bukan hanya kata-kata, bukan dalam pikiran, dalam tindakan dan perbuatan. Dan pola yang telah ditunjukkan oleh Allah kepada kita Bapak Abraham. Bagaimana Abraham taat? Abraham tidak peduli nasib keadaannya. Dia hanya taat, taat dan taat dan taat. Nah Tuhan memilih bangsa Israel agar dapat keluar dari Mesir untuk ditempatkan di tempat yang baik. Di Kanaan. Tuhan maunya begitu. Tuhan tidak ingin seorang pun tewas. Tuhan tidak mengendaki kegagalan. Tetapi masing-masing bangsa itu menentukan takdirnya. Demikian pula kita saudaraku. Haduh jangan kita berpikir sudah percaya Yesus, sudah ke gereja, masuk surga. Wah ini dia yang salah. Banyak orang Kristen berpikir begitu. Akhirnya kualitas hidup mereka sangat rendah. Mereka tidak layak loh menjadi orang Kristen yang masuk dalam anggota keluarga kerajaan. Nah saudaraku, faktanya memang banyak orang Kristen begitu bukan? Karena pemikiran yang salah. Mereka pikir merasa sudah percaya Yesus. Mereka berpikir mereka sudah jadi anak-anak Allah. Mereka berpikir mereka layak masuk menjadi anggota keluarga kerajaan surga. Padahal tidak sama sekali. Jadi kita juga sebagai gereja jangan melegalisir sembarangan. Jangan memberikan kesan bahwa semua orang Kristen yang di dalam gereja itu anak-anak Allah. Kalaupun kita mengatakan mereka anak-anak Allah, harus diberitahu. Ada anak yang sah, yang namanya huyos. Ada anak yang tidak sah, namanya notos. Nah sekarang kita harus perkarakan. Orang yang datang ke gereja ini sudah jadi anak Tuhan yang huyos atau masih notos. Ini sudah harus perhatikan. Perjalanan bangsa Israel dari Mesir karena itu gambaran. Hidup orang percaya, jelas sekali. Gambaran. Kita dapat belajar dari pengalaman hidup bangsa Israel itu. Tuhan mengendaki banyak orang masuk kerajaannya. Faktanya tidak banyak saudaraku. Faktanya sangat sedikit. Ini bukan karena kuota Tuhan terbatas. Yaudah kuota Tuhan memang sedikit. Jadi yang sungguh-sungguh jadi orang Kristen, yang sungguh-sungguh mau menjadi anggota keluarga kerajaan. Yaudah biarin. Oh tidak begitu. Bukan karena Tuhan memberi kuota jumlah orang yang akan selamat. Tapi Tuhan memberi kebebasan kepada setiap individu yang ada dalam gereja. Untuk memilih menerima keselamatan atau menolaknya. Hidup suci, tak bercah, tidak bercelah, atau mau hidup dalam kenacisan. Saya ingatkan. Yang menolak hidup dalam kesucian berarti menolak Allah. Ya. Kiranya kebenaran hari ini yang luar biasa memberkati kita sekalian. Sholakrasya. Sampai jumpa di video selanjutnya.